Pak Arianto, bisa aktifkan mikrofonnya, Pak Arianto. Silahkan Pak Arianto, mikrofon. Oke, shalom selamat malam. Terima kasih untuk pemaparan dari Pak Dr. Wempi dan Pak Albrecht yang sudah memberikan materinya dalam presentasinya pada malam hari ini. Memang menarik dalam apa yang disampaikan oleh Narasumber. Tapi sebenarnya yang mau saya tanyakan ini kepada Pak Dr. Wempi. Sebenarnya tadi pertanyaan itu, pertanyaan saya juga mungkin sudah sempat disinggung oleh Pak Adrian. Nah, tapi saya mau bertanya kepada Pak Wempi. Tadi Pak Wempi, statement panjang daripada statement Pak Wempi bahwa berbicara tentang kri tunggal itu bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Artinya bahwa itu tidak statis pada satu kesimpulan yang final, tetapi ada perubahan, ada dinamis, dan dia punya pengertian yang berbeda daripada hal yang substansi atau yang sudah final itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apa dampak daripada pemahaman khususnya orang Kristen tentang gereja atau tentang teri tunggal yang dinamis itu? Apakah ketika berbicara tentang teologi atau doktrin teri tunggal yang bersifat dinamis, itu akan memberikan satu pemahaman yang clear tentang teri tunggal? Ataukah justru di dalam pemahaman yang dinamis tentang teri tunggal, itu akan memperkeru, bahkan mengacaukan ajaran teri tunggal yang sudah substansi dan itu sudah final di dalam konsili Nesea dan konsili Kalsedon? Bagaimana tanggapan daripada Pak Wempi? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Dr. Wempi mengatakan bahwa kita tidak bisa membidatkan orang kalau berbeda penafsiran. Bahkan Pak Wempi tadi menyenggung kepada Dr. Erastus Sabdono. Hal yang menarik di sini adalah, jikalau Dr. Erastus Sabdono menyatakan tentang teri tunggal, tentunya ajarannya tidak dikritisi. Saya mau tanya juga, dari presentasi malam hari ini, posisi Pak Wempi secara khusus memahami tentang teri tunggal itu dalam posisi bagaimana? Apakah mengikuti seposisi dengan Wen Grudem? Ataukah berbeda dengan Wen Grudem? Atau memberikan penafsiran baru terhadap teri tunggal? Seperti yang statement Pak Wempi bahwa ajaran teri tunggal itu dinamis, tidak statis. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Wempi. Baik. Moderator. Baik, Pak. Mungkin Pak Wempi bisa langsung menjawab. Langsung saja, Pak. Oke. Yang saya maksudkan bahwa topik pembahasan tentang terinitas itu memang masih dinamis. Buktinya sampai sekarang itu ada perdebatan di mana-mana mengenai terinitas ini. Jadi, contohnya Wen Grudem dengan Ruswer, dengan yang lain-lain itu tidak menerima apa yang sudah diputuskan di Konsili Nisa dan Konstantinopel yang diteruskan juga di Chalcedon. Nah, itulah sebabnya saya katakan, kalau sudah statis, tidak ada lagi yang belajar-belajar. Dinamis itu artinya dia berkembang. Tapi tidak selamanya yang perkembangan itu yang benar, lalu yang sudah dulu itu salah. Dan tidak juga kita mau katakan bahwa semua perkembangan baru itu salah. Tidak. Sebab doktrin terinitas ini adalah doktrin yang bukannya tidak masuk akal. Bukan unreasonable. Tetapi doktrin ini adalah doktrin yang incomprehensible. Tidak mampu kita pahami. Karena kita mempunyai keterbatasan sebagai manusia. Kita sedang membahas satu being yang tidak terbatas. Jadi, jangan salahkan kalau ada orang-orang yang datang dengan konsep-konsep baru mengenai trinitas. Seperti Winn Grudem dan Bruce Ware. Kalau di Indonesia, Anda bertanya tentang Pak Erastus. Ini yang dia tulis, saya ada taruh di layarnya. Membuka bukunya, dia sudah katakan pengajaran mengenai tritunggal adalah kekuatan dan keunggulan kekristenan. Sebab dari pengajaran ini tersingkap siapa dan bagaimana ala yang benar itu sesungguhnya. Anda sudah pernah baca tulisan ini? Atau hanya dengar dari orang lain? Kita jangan menghakimi orang kalau kita tidak tahu. Dan saya juga mengajar mahasiswa saya, jangan pernah mengajarkan sesuatu yang Anda tidak tahu. Karena apa? Kemungkinan dia lebih tahu dari kita. Jadi, penafsiran Dr. Erastus Sabdono itu tidak sama dengan saya, tidak sama dengan Winn Grudem. Karena mana mungkin semua sama. Tidak. Kita berbeda-beda. Tetapi keberbedaan itu, itulah nikmatnya kehidupan sebagai seorang Kristen. Kita tidak bicara unitarian, tidak bicara sabelian dan monarkian di sini. Kita bicara mengenai trinitarianisme. Ini yang kita bicarakan ini adalah sama teolog trinitarian. Dan Pak Erastus itu adalah seorang teolog trinitarian. Kalau penafsiran yang berbeda dengan kita, cari tahu. Baca bukunya, dengar kotbanya. Sebab yang diajarkan itu banyak. Bukan cuma ceritunggal. Sangat seksi. Tapi kita harus hati-hati. Jangan kita datang pada pendapat ekstrim. Kita mau membidatkan saudara kita sesama trinitarian. Saya tidak melihat Pak Erastus mengajarkan yang unitarian atau sabelian. Dia seorang trinitarian, teolog trinitarian. Walaupun berbeda pendapat, kita harus saling menghormati. Sama seperti Millard Erickson dengan Wayne Grudem. Mereka itu berbeda pendapat. Jangan bilang yang satu, mengatakan yang satu sesat atau bidat. Berbeda pendapat boleh. Berbeda penafsiran boleh. Karena yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang incomprehensible. Satu yang masih merupakan misteri. Tapi bukan unreasonable. Sanggahan. Dan sekarang untuk pertanyaan kepada Pak Wempi, saya closing statement. Dan saya sekarang kembalikan kepada Pak Albert. Ya, silakan. Saya ingin sedikit tanggapnya mengenai Pak Erastus. Karena Pak Wempi bolak-balik di Pak Erastus. Saya lihat, kami sudah membahas posisi teologis Pak Erastus. Pak RBS, Reform Bible Study sudah membahas itu. Di beberapa waktu yang lampau. Dan nanti akan YouTube-nya akan segera ditayangkan di channelnya RBS. Kami tidak menyerang posisi Pak Erastus secara personal. Kami tidak melakukan ad hominem di sana. Tapi yang kami bedai yaitu aspek ajarannya itu seperti apa. Kita tidak masuk ke dalam merana personal. Kalau tadi Pak Wempi mengutip kata-kata Pak Erastus yang mengatakan bahwa pengajaran mengenai Tritunggal adalah kekuatan dan keunggulan kekristenan. Sebab dari pengajaran ini tersingkap siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Nah, mungkin Pak Wempi mempersoalkan kata Tritunggal yang digunakan oleh Pak Erastus dalam kutipan tadi. Memang Pak Erastus menyebut kata Tritunggal di sana sebagai kekuatan dan keunggulan kekristenan. Tapi kita jangan langsung memberikan sebuah kesimpulan kalau begitu Pak Erastus adalah teolog Kristen Trinitarian. Kenapa? Kita harus teliti dulu dong bagaimana ajarannya Pak Erastus di dalam buku-bukunya. Jadi, saya dalam hal ini tidak melakukan strawman kepada Pak Erastus karena saya punya bukunya, Pak. Jadi, saya pantang memberitakan sesuatu kalau saya tidak lihat langsung dari bukunya, dari sumber primernya, Pak. Tidak seperti itu. Saya tidak mau dengar kata-kata orang. Saya tidak mau seperti itu. Nah, sekarang kita akan uji, Pak. Sebentar saja, Pak. Sedikit saja. Apakah posisi Pak Erastus itu adalah Trinitarian? Saya ada beberapa kutipan dari Pak Erastus. Sebentar, saya screen dulu. Nah, ini Pak. Dari buku Tritunggalnya Pak Erastus Sabdono. Kita melihat, apakah Pak Erastus Sabdono seorang Trinitarian? Saya sudah dari awal tadi sudah menyampaikan apa itu Trinitarian. Tiga pribadi, satu hakikat yang berperikorisis. Tidak ada terpisah dalam tiga pribadi itu. Satu detik pun mereka tidak pernah berpisah itu. Sekarang kita lihat Pak Erastus ngomong apa. Dalam buku Tritunggalnya, halaman 1, 5, 2, Pak Erastus katakan pribadi Bapak terpisah dari pribadi anak. Bahkan di bukunya ini bukan hanya begitu. Dia katakan benar-benar terpisah. Jadi, dia menunjukkan secara strik yang kuat sekali bahwa Bapak itu berpisah dari anak. Jadi, jelas di sini Pak Erastus tidak memahami itu secara perikorisis. Tidak ada lagi. Pak Erastus tidak memahami atau menolak doktrin perikorisis dalam tiga pribadi. Dan kalau dia mengatakan pribadi Bapak itu berpisah dari anak, maka ada dua ilah di sana, ada dua alah di sana. Makanya tidak heran Pak Erastus mengatakan ada major God, ada minor God. Major itu Bapak, lalu minor itu anak. Karena apa? Terpisah. Dua ini pribadi yang terpisah. Lalu Pak Erastus mengatakan bahwa Bapak anak itu sehakikat. Tapi definisi hakikat bagi Pak Erastus itu seperti apa? Dia tidak memahami seperti kita. Memahami hakikat itu esensi, natur, setara. Ketiga pribadi setara tidak ada yang lebih tinggi, rendah. Tapi hakikat yang dimasuk Pak Erastus itu adalah karena Bapak dan anak berada dalam sebuah lembaga ilah yang sama. Yang disebut sebagai Elohim. Karena mereka nongkrong di dalam lembaga itu, maka anak itu sehakikat dengan Bapak. Tetapi kata sehakikat itu tidak dipahami selevel, sederajat, setingkat di anak ketiga pribadi. Karena Bapak lebih besar daripada anak. Itu di halaman 46 dan 48. Kemudian dia mengatakan anak terus menerus dalam subordinasi. Nah posisi Erastus Sabedono sama dengan yang kita bicarakan hari ini. Eternal Submission of the Sun. Jadi Pak Erastus Sabedono, oh ini ada halamannya Pak, halaman 48. Tetapi yang saya persoalkan di sini, subordinasi seperti apa yang dipahami oleh Erastus Sabedono? Dia tidak memahami seperti yang Wayne Grudem katakan, yang seperti John Frame katakan, atau Robert Letham pahami, dan beberapa teolog seperti John Calvin, dan beberapa teolog reform yang lain. Tidak. Tapi yang dimaksud dengan subordinasi ini adalah, menerus adalah subordinasi yang ontologi. Jadi bukan hanya-hanya sekedar ekonomis, subordinasi peran atau fungsional di sana. Tidak. Subordinasi peran secara kekal. Tidak. Tetapi secara ontologis di sana. Karena apa? Ada major God, ada minor God. Bapak, pribadi-bapak terpisah daripada anak. Jadi tidak ada perikursus itu bagi Erastus Sabedono. Dan karena itu, semakin diperjelas dalam halaman 127-128, Pak Erastus mengajarkan di prainkarnasinya Yesus, dia adalah bersifat ilahi, bukan hoteos. Itu ketika dia menafsirkan Yonah 1-1, dan dia mempersalahkan terjaman Lai. Lai itu salah dalam menanyakan itu. Harusnya bukan firman itu adalah halah, tapi firman itu bersifat ilahi. Dan Pak Wimpi tahu ini posisinya apa? Ini jelas posisinya Saksi Yehova. Unitarianisme memahami seperti ini. Dan dalam titik ini, Pak Erastus itu sama persis dengan Saksi Yehova. Sama persis dengan Unitarianisme. Dan karena itu, saya memahami bahwa subordinasi yang dipahami oleh Pak Erastus dalam bukunya ini, halaman 128, itu bukan sekedar subordinasi fungsional atau peran yang kekal, tapi subordinasi yang ontologis. Dan karena itu, kalau Pak Wimpi melarang para apologi Trinitarian untuk memfonis Pak Erastus sebagai bidat, menurut saya itu pelarangan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh buku-buku Pak Erastus. Tidak sesuai dengan fakta dalam buku-buku Erastus. Saya melihat di tadi waktu Pak Wimpi presentasi, di belakang Pak Wimpi ada beberapa buku Pak Erastus. Saya hitung ada lebih dari 10 buku. Nah, pertanyaannya apakah Pak Wimpi sudah baca buku-buku itu? Ataukah Pak Wimpi cuma mencuplik bagian kalimat tertentu dari Erastus yang mendukung posisi Pak Wimpi misalnya? Atau dalam hal ini, mungkin dalam tanah kutip Pak Wimpi sengaja hanya membela dia, tapi Pak Wimpi mengabaikan ajaran-ajarannya Erastus Dono. Nah, kami di Reform Bible Study sudah membahas itu, Pak. Kami membahas posisi ajaran Pak Erastus Dono dan kami menyimpulkan bahwa posisinya itu bukan sekedar subordinasi yang ekonomis, tapi berhubungan dengan ontologis. Dan karena itu, menurut saya, saya tidak salah dengan mengatakan bahwa Pak Erastus itu mengajar sesat. Bahwa dia adalah bidang. Ini mengenai respons saya, Pak Erastus. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih.